Selamat datang dalam petualangan menjelajahi data geospasial kementerian ATR-BPN secara daring melalui peta interaktif yang inovatif Bumi ATR-BPN. Bumi merupakan aplikasi GIS berbasis web untuk menyebarkan informasi geospasial. Bumi terintegrasi dengan Geoportal Atlas sebagai platform penyimpanan data geospasial. Sobat Bumi dapat mengakses berbagai data spasial yang dikelola oleh setiap unit kerja kementerian ATR-BPN seperti data bidang tanah, zona nilai tanah, data-data yang terhubung dengan Geoportal Atlas, dan berbagai data spasial lainnya. Selain itu, Sobat Bumi juga dapat mengonggah data spasial ke dalam Bumi ATR-BPN dalam berbagai format file seperti shapefile, geopackage, dan dalam bentuk webmapservice atau WMS. Data bidang tanah atau persil, zona nilai tanah, dan nilai bidang tanah yang ada di Bumi ATR-BPN dapat direview oleh Sobat Bumi lho. Bumi ATR-BPN juga menyediakan menu pencarian berdasarkan nomor identifikasi bidang tanah atau NIP, nomor hak, nilai koordinat, dan batas administrasi yang memudahkan Sobat Bumi untuk menemukan lokasi tertentu. Selain menampilkan data spasial, Sobat Bumi juga bisa mendapatkan pengalaman digitasi onscreen dan analisis spasial onscreen di Bumi ATR-BPN seperti pengukuran panjang dan luas, analisis isokron, buffer area, dan routing. Informasi atribut data-data spasial di Bumi ATR-BPN dapat divisualisasikan dalam bentuk numerik dan infografis, sehingga memudahkan Sobat Bumi untuk eksplorasi data spasial lebih jauh. Sobat Bumi juga dapat mengganti base map atau peta dasar interaktif Bumi pada kolom map panel, misalnya dengan menggunakan peta rencana tata ruang wilayah, peta dasar petanahan, yang merupakan salah satu produk kementerian ATR-BPN. Yuk kunjungi Bumi ATR-BPN dengan mudah akses informasi geospasial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muki Haji Pratikto. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur Macakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi. Aplikasi Geoportal Bumi yang dibangun oleh Kementerian ATR-BPN telah memberikan manfaat kepada stakeholder internal dan eksternal, salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Geoportal Bumi dapat melihat lokasi bidang tanahnya dan memperoleh informasi umum terkait tetap tanah, jenis hak, dan luasannya. Kami bahkan bisa mencari bidang tanah melalui bumi berdasarkan NIP dan nomor H. Sistem ini memanfaatkan data peta bidang tanah dari Geoportal Bumi ATR-BPN dan berdasarkan data dimaksud, maka jenis akan mendapatkan manfaat terkait dengan presisi dan akurasi titik konten PMN pada peta bidang tanah. Dan dari situ, kalau kita overlay dengan peta rawan pencara kembang bumi misalnya, maka akan dapat diketahui berapa titik PMN yang berada pada daerah rawan bumi, risiko tinggi, sedang, dan rendah. Di sisi yang lain, ATR-BPN juga mendapatkan manfaat dari adanya titik konten PMN. Aplikasi bumi ATR-BPN sangat membantu kami selaku developer yang bergerak di bidang properti dan tanah. Kenapa? Karena bagi kami dengan adanya aplikasi tersebut, baik kami maupun konsumen kami bisa mengetahui dengan jelas informasi geospasial ataupun status tanah yang kami miliki. Kami juga depan dengan mudah memberikan akses kepada konsumen terkait aplikasi tersebut, karena bisa diakses dengan smartphone maupun laptop. Selain itu, kami juga sangat senang sekali. Dengan adanya aplikasi tersebut, data-data yang kami miliki jadi lebih update. Kami juga bisa mengakses lebih cepat dan aplikasinya juga sangat responsif. Saya Adita, saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Amadalan, Yogyakarta. Menurut saya, aplikasi bumi ATR-BPN sangat bermanfaat untuk membantu observasi dan survei lopangan yang saya kerjakan, karena aplikasi tersebut dapat menunjukkan lokasi-lokasi lahan sawah baku, sawah yang dilindungi, serta lahan untuk food estate. Aplikasi tersebut sangat mendukung pembangunan pertanian di Indonesia. Saya dan sekeluarga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian ATR-BPN yang telah menyediakan website bumi, karena sangat membantu kami dalam menunjukkan notat pasti batas bidang tanah yang kami miliki, beserta status dari bidang tanah tersebut, apakah sudah terdaftar, apakah baru diukur, atau belum terdaftar sama sekali. Karena dapat kami gunakan saat terjadi gugatan perdata pertanahan di persidangan. Terima kasih.